Hai guys, apa kabar kalian semua? Kali ini aku mau ada videonya bukan daily vlogging Jadi kali ini aku mau kasih room tour Oh sorry, aku agak pilok Kali ini agak gak enak badan Dan udah mulai-mulai gak enak karena disini cuacanya panas dingin-panas dingin Jadi udah mulai pilok batuk gitu Aku lagi ada di Malaysia sekarang Kita disini sekitar mungkin 1 bulan Tapi sekarang kita udah 2 mingguan Ini aku cuma mau kasih info aja Karena disini banyak banget manfaat-manfaat Jadi mungkin yang di luar sana Ada yang mau traveling atau mau liburan sama keluarganya Bisa dijadikan salah satu pilihan untuk berlibur ya Dan salah satunya Kuala Lumpur ini di Malaysia Jadi disini tuh kenapa aku suka banget ke Kuala Lumpur Karena disini murah Dan masih terjangkau ya Harganya juga kayak sama kayak di Indonesia Kita gak menginap di Malaysia Tapi kita menggunakan Airbnb Jadi dari Airbnb ini Kita dapetin untuk kamar untuk menginap Atau rumah atau apartemen untuk menginap Nah disini sampai ke Kuala Lumpur Itu cuma 2 mingguan Kamar di kamar ini Itu di apartemen Dan apartemennya juga lumayan bagus Jadi rekomendasi banget Apa ya? Banyak pilihan di Airbnb ini Dia sejenis kayak booking.com Mungkin diantara kalian Sudah banyak yang tau Airbnb Dan ini salah satunya Ramah Rectal itu dari Airbnb Jadi untuk kali ini Aku mau bikin room tour Setiap aku pindah kemana Aku pasti bikin room tournya Mungkin kalian ada yang tertarik Bisa tinggal dan bisa di cek Aku kasih nanti linknya di bawah Jadi cek aja di description box nanti Di bawah sini Jangan lupa di cek aja semua linknya Dan informasi yang aku tau Nanti ada di sana So guys, so start dari sini Mulai dari sini Ini dari pintu masuk itu langsung Ke sini Ini tempat sepatu sendal Kayak gitu-gitu tuh Bagus banget Disini rapih banget Jadi kita juga sendal-sendal disana Tapi sepatu masih di Over Karena Takut nyemes Ini Ada Kaca Wastafel Terus disana juga ada Sebul-sebul gitu Dari sini Denggul gitu Terus Yang nanti disini Kamar mandinya Cuman kecil aja Cuman Rapih ya Karena bersih juga Teruk Dan Kacau Kacau Terus Ini Terus Ini Bungu saya Bisa di Bisa mandi Terus ini aku bawa sendiri Ini Biasa mandi gitu Kalau Biasa mandi Aku Atau Bari Dan ini Bisa di Bisa 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 Dilibet Dibuat Dibuat Lipet Jadi Bisa Masuk Bisa Masuk Masuk Ditarik Gini Terus ini juga ada lemari Kebetulan kita taruhin Terus Ini bergantungan Terus ada juga Lukaan Terus ada kesediakan ini Raincoat Ini enak banget disini Ini untuk disini Lompokan yang ada disini Atau bisa dikembang kerja Masa kalian dapur Dan disini ada restator Terus buat cuci tiring Kerosinnya buat keringin Lingung Terus cuci anda Ada gelas Terus botulan juga Terus ada kering Langkup Next Kita ke sini Ini gungu-gungunya ada disini Aku punya gungu sendiri Ini buat keringin Ini buat keringin Dan ini buat Bungu-bungu Terus Ini bumbu-bungu aku Dan aku ternyata Dan menemukan ini Indomie 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 Terus ada Terus ada Terus ada Terus ada Hujan Jadi Aku pengen Makan Meme Terus aku juga Sekarang Terus aku pakai minyak Ini ya Apa Corn oil Karena Artinya bagus Katanya palm oil Jadi aku pakai Corn oil Atau sunflower Bumbu-bumbu segala macem Terus kopi Teh Disini juga disediain kopi Cuman Kopi teh itu Cuman aku Bawa sendiri Nggak enak Kalau pakai penyorong Aku disediain Terus Air Terus Tisu aku bawa sendiri Buah Terus Disini ada Snack-snack Nanti aku mau bikin videonya Try Malaysian snack Ya Di next video Terus Disini tempat aku kerja Kita kerja di sebelah sana Ini juga disini Ada wifi nya Wifi password nya Ini Wifi nya bagus banget Sekitar 100 Megabyte ya Beb Here Disini juga ada Kayak Apa Sabun-sabun Buat cuci Buat cuci Segala macem gitu Itu kantong-kantong aku bekas tadi Disini tuh bersih banget Dan Sebelah kanannya Misalnya Ini ada Sand locker Lengkap banget Aku suka Terus Di sebelah kanan ini guys Dan aku sukanya Mesin cuci Ini tuh bener-bener useful banget Jadi Enggak harus Sepentang buat ke laundry Itu tuh lengkap banget Dan bagus banget Pastinya Nah Cuman ada perhatian disini Important thing Oke Dan disini juga ada Ada microwave Buat manas-manasin sesuatu gitu Disini Tas aku Ini tas sepatu segala macem Dan Ini koper aku sama Igor Baju Terus itu Kayak sepatu segala macem Yang tek-tek bengeknya Terus ini selalu nya Si Joy Disitu aku taruhnya Karena gak ada Space room Terus Disini Tempat duduk Buat nonton TV Buat relaxing Terus Disana ada TV Jam tangan Jam tangan Jam tangan sih Jamnya bagus banget Gede Bisa keliatan dari mana aja Terus Ada TV Tapi sayang kita gak nonton Tapi Mungkin sometime lebih useful Terus Disini Kasur Disitu tempat-tempat Joy Jadi kalo misalkan dia mau ganti segala macem Disitu Terus Disini tempatnya Igor Igor gak mau keganggu ini Kalo kayak gini Tapi Susah kalo Di Studio Kayak gini Terus Joy disini Ini didik-idik kasih matras Useable Banget Ini bener-bener useful Banget Jadi Si Joy bisa disana Safety juga Karena kalo disini kan Ya udah muter gitu Jadi gak bagus Dia lagi seneng kayak gitu deh Dia lagi seneng kayak gitu deh Dia enak banget disitu Karena disana agak tinggi Aku bikin agak tinggi Biar dia ngejedak Sana ngejedak sini Kayak gitu Ya Terus Disini Pemandangannya kayak gini guys Kemarin sempet di Instagram story Aku bilang Aku baru denger adan Ini nih masjidnya yang ini Ya Ini masjidnya Itu bener-bener kalo Itu kalo tiap subuh itu Kedengeran adan Jadi aku serasa gak Di Ini ya Gak di luar negeri Jadi serasa penderahan diri Kampung sendiri Tuh Di sebelah sininya masih keliatan sih Cuman kayaknya sepi banget disini Gak pernah aku liat orang Terus Ya Disini juga ada jemuran Jadi kalo udah habis nyuci itu Bisa dijemur disini Dan tanpa Kena debu ya Dali luar Karena Ini Jauh Dari bawah ya Ini Lantai 13 Jadi lumayan tinggi Col Spin Tuh langsung Get Terus kesini ada dapur Ini dapurnya langsung masuk itu jadi langsung dapur gitu ini buat masak pake elektrik ini aku suka juga karena ada jadotnya langsung kita masak, terus ini aku disediain kopi, teh ini teh, terus ini kopi, kopi instan gitu ya terus ini aku beli sendiri, ini roti ini teh ciri khas ini, bo dari Kenelan Highlands terus juga ada black pepper, tradisional aku harus ada black pepper sama garam yang pasti, terus ini aku kemarin coba beli, tapi ternyata gak terlalu suka sauce chili dari magi, terus ini juga ada soya sauce, aku beli juga ini aku bawa dari Indonesia, yang kayak gini-gini instan gitu terus ini juga aku bawa dari Bali granola, aku suka kapan, aku sukanya yang coconut banana, jadi aku beli dua po gitu, terus aku udah pake, terus aku juga beli ini ada ini juga ini buat Japanese food gitu, terus aku juga mie sedap, di Indonesia juga ada mie sedap, dan ini enak banget aku udah makan satu, tadi pagi eh, tadi siang terus ini juga ada makeup gitu, ini aku cemilan cemilan, aku beli-beli buat nyemil aja, terus ada kara, ada tuna ada berasnya si Joy, botol terus air pemanas ini aku belum cuciin, tadi abis masak, terus ini kayak sabun-sabun gitu disini juga ada piring piring, nih piringnya banyak juga semuanya, soalnya ini dua kamar gitu dan agak bersih ya guys, karena aku disana dan disini what is that? oh, this one disini juga gelas-gelas cangkir, box pokoknya ada, sampai ke atas sana di atas sana juga ada, tapi gak tau apa-apa terus ini juga ada microwave nah, dari atas itu kita turun ke bawah ini mesin cuci aku lagi nyuci lagi ngeringin bajunya si Joy terus kita udah aduh kita beli ini sendiri ya apa ini lucu deh ini cut buat ini ya talenan gitu lucu banget buat gantung-gantung terus ada ini ada kulkas disini lumayan kulkasnya besar banget aku belum aku cuman belanja ayam dan itu aja bin terus ke bawah udah belanja belanja untuk beberapa hari aja kayak gitu buah telur ada yogurt terus disini tuh masih ini tuh kamar mandi ini tempat duduk buat kita buat terus disana juga bisa buat coffee tang gitu tapi kita pake buat kerja karena gak ada meja kerja disini hai baby how are you? halo semua bye bye busy with games karena dia baru selesai kerja terus ini toilet dan enak banget toiletnya ada dua jadi disini untuk kamar yang sana dan yang satunya lagi tuh ada toiletnya di dalam jadi disini cuman sayangnya disini ininya aja ya apa showernya aja disitu karena jadi basanya ke semua gitu kayak jadi gak khusus tapi enak enak banget aku suka small tapi ini aku juga dari mandi punya si Joy buat mandi dan kita juga bawa sabun sendiri di sampel sendiri terus disini udah disediain sampel sabun gitu disana terus aku juga bawa toilet ini ya travel gitu jadi aku beli sabun gak ada sabun cair gitu terus sabun daya ya daya di Indonesia juga ada aku tadi nyuci baju terus ini apa namanya toilet travel gitu jadi ini tuh gampang banget aku suka banget ini sebenernya cuman digantung aja sih cuman digantung gini taro-taran gitu jadi semua karena ini juga kosong aku keluarin cuman karena aku gak mau basah jadi aku copot gitu ya terus next ke ruang tamu ini ruang tamu sorry ini ruang tv-nya dan ini juga sofa bed jadi bisa dibuat tidur itu si Joy dikasih matras biar buat tiduran katanya yang punyanya baik banget ini ruangannya tv segala macem bisa ada disini terus jadi kayak gini ya next kita ke ini ya kita ke kamar ini ini kamar yang nanti aku mau tidur disini karena aku gak suka kamar yang satunya karena kita suka pemandangannya jadi dari kamar ini bednya lumayan kecil tapi itu ada kameranya si Joy kamera si Joy disini dan dari sini kelihatan seperti ini ini bag kita kita bawa tiga cover sama small-small bag di belakang itu ada bantungannya lumayan terus keluar itu pemandangannya kayak gini guys pemandangannya kayak gini nah disini aku berisik lumayan karena ada yang mau bangun disana kayaknya masih pembangunan gitu masih aku berisik disini ada tempat nyemuran ada tempat nyuci tempat jemuran juga aku suka banget karena bisa gak jumur bajunya si Joy karena gak bisa di laundry jadi disini kayak gini pemandangannya bagus ya sekarang balik ke kamar yang sebelumnya disini ini kamar yang kedua ini bagusnya disini pake tulisan kayak tulisan gini jadi kita gak usah nebak-nebak gitu small room aircon balcony light living room ini gak usah deh balcony light living hall light yang ini terus ini masuk ke sini kamar yang selanjutnya kita nyalain aja biar enak dan airconnya juga ada disini ada pake aircon uangannya kayak gini jadinya terus ini bisa buat nyetrika ada pemandangan juga sedikit dari sini full pemandangan gitu wardrobe kita wardrobe disini terus kesini wardrobe disana atau pemandangan sedikit terus disini ada kamar mandi tapi disana gelap terus agak gede kita gak mau pake disini biar ini bersih gitu biar kalau ada namun temen siapa kesini masih bisa dan kita lanjut lagi ke dalam ya jadi aku suka banget part dari sini ke dapur jadi itu kamarnya nah itu dia room termnya semoga kalian suka kamar yang pertama itu untuk itu hanya 2 malam yaitu di kamar yang ini kita cuma 2 malam di apartemen yang sama tapi pindah kamar gitu ke 2 bedroom nah disana kita cuma 3 malam dan dari sana kita balik lagi ke kamar ini karena kita suka kamar ini dan juga dini lebih murah jatohnya karena ini studio kasih komen dong di bawah kalian suka apa enggak pake Airbnb karena banyak banget pilihan untuk yang gak tau banyak banget pilihan di Airbnb karena di Airbnb ada fasilitas untuk family kayak 2 bedroom special apartemen kenapa kita ngambil apartemen karena specially di apartemen itu selalu ada mesin cuci ada kompor ada alat-alat dapur kayak itu terus ada gelas tiring segala macam juga fasilitas lainnya seperti gym ada juga swimming pool terus juga ada kids club atau permainan untuk anak-anak kayak gitu-gitu biasanya ada jadi itulah pilihan kita kenapa kita pake Airbnb untuk traveling atau short vacation ataupun long vacation cocok banget untuk memilih Airbnb disini aku gak endorse ya cuman karena saking senengnya aku bagiin pengalaman sama kalian jadi itu aja room tour kali ini kalau kalian suka dengan room tour seperti ini kalian bisa komen di bawah atau mau dibikinin apa video-video apa atau mau video apa selama aku di Kuala Lumpur dan aku masih punya 2 minggu lagi videonya kemana atau ngapain bisa di komen di bawah mungkin ada salah satu tempat nanti aku bisa datangin ke sana kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa klik like-nya dan subscribe jangan lupa subscribe di bawah sini ya subscribe karena subscribe untuk subscribe di channelku gratis di channel manapun gratis jadi subscribe itu gratis silahkan di subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati